Ada hal-hal dalam kehidupan kita, dalam tubuh kita terdiri dari tiga rongga. Rongga pertama adalah rongga perut, rongga perut. Yang kedua rongga kepala dan yang ketiga rongga dada. Di mana tiga rongga ini akan menentukan pola hidup seseorang dan akan menentukan prinsip hidup seseorang dari tiga rongga ini. Yang pertama rongga perut. Rongga perut isinya rata-rata isinya makanan. Ujur kan? Rongga perut isinya makanan saja. Apalagi misalnya orang yang pikirnya hanya makan dia. Ini rongga perut isinya makanan. Lemak isinya berasal dari makanan juga. Maaflah, kita lama makan. Orang lemak itu tabarat timbangan, tadah rumah susur gak? Alhamma, anginnya. Artinya apa? Asal amalnya banyak. Masya Allah, rongga perut ini menentukan ketika apa yang dimakan, apa yang dia pikirkan, orang yang berpikir hanya untuk perutnya saja. Apa bedanya dengan binatang? Binatang setiap hari makan. Sapi makan gak ada? Makanlah. Suara sapi kuasa? Suara. Nah, begitu pula kucing. Kucing makan gak ada? Makan. Manusia makan gak ada? Lalu apa yang membedakan manusia dengan kucing? Apa yang membedakan manusia dengan sapi? Bedanya adalah adab makan. Suara mendengar kucing makan, Allahumma bari ngelana. Rasulullah. Nah itulah yang membedakan kita. Sehingga dikatakan dalam Al-Quran, Allah katakan, aku tidak ciptakan jin dan manusia semata-mata untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun yang kita makan itu adalah pintulan tadi sebelum masuk masjid. Ninyat supaya kuat beribadah, supaya kuat hadir di majelis. Mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, rongga perut ketika orang yang berpikir hanya untuk memikirkan rongga perutnya saja, maka apa yang ia makan itu yang akan dia dapatkan dan selebihnya apa yang ia keluarkan sama dengannya sama. Kejauh kadang? Sama. Biar hari ini tuh nah, hundang. Tahu yang hundang? Hundang tuh ada dua jenis telah. Bila hundang harus karing, karanya hundang. Nah, papai adalah hundang papai. Bila halus sekali ngaranya hundang papai. Tapi bila ini segar, tagana, sadiq, tagana itu ngaranya hundang. Nah, hundang-hundang lain. Kau pernah ngaranya, padahal sama hundang. Contoh. Ketika misalnya kebetulan kaderullah, orang tadi misalnya haji, jangan haji, jangan haji, jangan si Abdullah. Si A, si A ini kebetulan hari ini makan hundang papai. Makannya hundang papai. Kaderullah makan hundang papai. Kemudian si B, makan hundang galah. Kaderullah sama pada sakit parut. Tabarung rumah sama pada pinggir sungai beritu. Bila buang hajarnya di sungai. Kira-kira jenis yang keluar setelah makan hundang papai dan hundang galah sama kader? Sama. Kalau bangun saya hundang galah, tak gendel. Kademau. Sama aja. Nah, itulah ketika kita memikirkan dengan rongga perut. Yang dipikirkan cuma makan saja. Tanpa ada nilai ibadahnya yang kita makan. Tanpa ada nilai adab-adab yang kita makan. Maka kita tidak berbeda dengan binatang yang makan tiap hari. Nah, ujilah ginda. Rongga, rongga perut. Yang kedua adalah rongga kepala. Rongga kepala ini tempat menyimpan segala ilmu dan segala pengalaman-pengalaman yang pernah terjadi. Andakannya di kapala. Makanya kapalan itu andakannya di atas. Kapalan, jangan mikir kapalan yang lain. Maksudnya kapalannya andakannya di atas. Oh iya. Ada jelas lah. InsyaAllah. Jelas? Bismillah. Nah, ketika kepala tadi tempat menyimpan segala ilmu dan segala macam pengalaman. Pianlah, bila usia anak sudah masuk di usia 6-7 tahun. Bila itu masa di mana memori paling baik menyimpan untuk kepala dan ilmunya. Makanya bila untuk menghafal, anak usia 5-6-7 tahun itu usia emas untuk proses menghafal. Lajari jayanya tuh, capat hafalnya. Bila kekenakan tuh. Makanya bila menkawak kita nih, memilih mendidik anak itu, usia itu pilih supaya anak ini menghafal Quran. Kayak Imam Syafi'i itu, usia 7 tahun ben hafal Quran. MasyaAllah ya kalau. Dan kekanak juga, bila dijulungi hapi main TikTok, ini bisa baju-jubit seorang. Gara-gara usia itu tuh nah. Dan kita sendiri ketika sudah gana, kita ingat memori-memori bahari-bahari itu kita ingat. Yang pernah disakiti, malah disakiti. Yang pernah apa, disariki abah, bahari, pernah dipukul abah, itu ingat. Karena memorinya nih MasyaAllah. Bahkan pernah dia sebuah penelitian. Kalau menemukan, bukan menemukan, membaca sebuah penelitian. Otak manusia ini. Otak manusia ajar ketika digunakan. Otak manusia ketika digunakan. Untuk menghafal kitab. Misalnya kitab kan. Ada kitab setebal Al-Quran. Quran tuh tebal kok? Tebal Quran tuh. MasyaAllah. Kitab yang digunakan untuk menghafal kitab buku setebal Al-Quran. Misalnya tebalnya kayak gini. Atau tiga jari tebalnya. Digunakan untuk menghafal sejumlah tiga buku. Tiga buku sehari. Otak manusia. Digunakan untuk menghafal tiga buku setiap hari. Dan itu dia gunakan selama seratus tahun. Artinya non-stop. Dari lahir sampai seratus tahun. Kemudian otaknya dibedah. Di tuteliti. Ternyata yang digunakan otaknya itu. Cuma terpakai sepuluh persen saja. Subhanallah. Harap. Halus jabarannya. Kalau otaknya. Kadang-kadang beda. Manusia itu sama beritaan otaknya. Kalau misalnya anak orang sugih otaknya. Kotak-kotaknya. Ada mau. Sama beritaan. Artinya apa? Tergantung kita menggunakan otak tersebut. Handak menghafalin yang baik kah? Akan terekam. Handak menghafalin yang kadang baik? Pasti terekam. Nah makanya. Masya Allah. Apalagi wah ini. Tian. Jaman HP. HP ini Tian. Segala kemudahan. Baik itu. Kemudahan untuk melakukan kebaikan. Maupun kemudahan untuk melakukan kejahatan itu nyaman di HP. Seh Google. Takun iya. Mulai nangkada baik sampai nangkada baik itu ada. Dan ini Masya Allah. Naudu billah. Semoga Allah pelihara kita sebertaan. Salah satunya. Ketika orang minta maaf pun sampaikan. Orang yang menonton film yang bersifat kadang baik. Itu akan rekamannya itu kadang pernah hilang. Karena apa? Karena sifat otak ini merekam. Bila ada rangsangan untuk. Bukan rangsangan. Maksudnya bila ada hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan. Ia akan terulang kembali. Nah makanya. Usia-usia emas. Itu kita gunakan untuk mendidik anak kita. Menghafalkan anak kita. Dengan doa-doa terbaik. Doa makan. Mulai halus. Sudah. Delajari. Doa minum. Mulai halus. Eh adakah doa minum? Ada doa minum. Ada doa minum. Pernah boleh belajar. Ada dalam surah Al-Insan. Wasakahum rabbum syaraban tahura. Itu doa minum. Ada doa. Dimana kita mengajarkan anak tadi supaya apa? Supaya otaknya terekam. Namun ketika otak ini digunakan. Digunakan untuk hal-hal yang lebih baik. Maka cara kerja otak lebih baik. Daripada cara kerja perut. Contohnya gini. Ketika orang memikirkan makan. Dan menghasilkan tenaga. Ujung-ujungnya dengan tenaga tadi. Bisa apa? Bisa menghasilkan uang. Contoh misalnya. Orang tadi makan. Fikirnya makan. Bila kada makan. Kada kawa begawi. Ujur kada? Bila kada kawa begawi. Kada kawa menghasilkan duit. Ujur kada? Akhirnya. Ketika pikirnya seperti itu. Ia makan. Batanaga. Lalu inya begawi. Setelah inya begawi. Menghasilkan duit. Sampai disitu pikirnya habis. Itu harus putaran-putaranya. Namun ketika otak digunakan. Ketika otak digunakan. Orang yang bisa menggunakan otaknya. Akhirnya apa? Dia bisa memanajemen. Perutnya. Meskipun. Kada begawi. Ia bisa menghasilkan duit. Contoh misalnya. Pian pernah lah nonton tinjuk. Suha lah kok. Betinjuk kan disuha lho leh. Jangan. Itu namanya kekerasan. Ada. Ada dulu kemain tinjuk. Ngaranya Mik. Wah. Sengaja ayah. Supaya kalau nyambung ya kan. Mik Tixon itu. Ketika dia makan. Akhirnya bertenaga. Orang bertenaga. Semakin besar tenaganya. Semakin kuat tinjuannya. Bujur kadang. Coba menggadang makan. Kadang kawan meninjuk. Nah. Ketika udah bisa tinjuk. Akhirnya ketika menang tinjuk. Dapat duit. Ternyata. Ada orang yang di atas. Daripada Mik Tixon. Manajernya. Ternyata manajernya itu. Kada cuma makan. Kada pernah berlatih. Kada pernah bertinjuk. Ternyata duitnya lebih banyak. Daripada Mik Tixon. Kenapa? Karena menggunakan otaknya. Untuk. Di manajemennya. Sama. Ketika kita bisa memanajemen. Dalam gawian. Kita kadang perlu lapah. Adalah. Ini orang tunjuk sakti. Tidak satu. Eh gawian itu. Eh gawian itu. Gawian. Dapat duit lebih banyak. Daripada orang yang megawian. Masya Allah. Nah yang terakhir. Ini adalah rongga dada. Rongga dada. Inilah yang paling penting. Dalam hidup kita. Rongga dada. Menyimpan apa? Menyimpan iman. Rongga dada. Ini menyimpan iman. Rongga dada. Anda terletak hati. Dan hatilah hanya menyimpan iman. Sehingga apa? Ketika iman itu sudah ada. Maka semuanya akan menjadi mudah. Bila iman ada. Maka jadi aman. Bila iman kadedak. Maka semua kadang jadi aman. Makanya. Da'wah Rasulullah pertama kali kepada para sahabat itu adalah da'wah iman. Iman ini bila ada. Maka kita jadi mudah. Bagaimana iman? Iman mengatur perut. Orang yang berpikir. Dengan makan ia bisa kenyang. Dengan minum ia bisa menghilangkan haus. Dengan bekerja ia bisa menghasilkan duit. Tapi dengan orang iman. Dia mengembalikan kepada Allah. Sehingga apa? Orang yang sibuk mencari kerja. Sibuk mencari makan. Kalau kadede imannya lupa dengan siapa yang memberi makan. Orang yang sibuk mencari kerja. Karena kadede imannya lupa dengan siapa yang memberi rezeki. Akhirnya apa? Ketika subuh bangun juga. Orang tulaka masjid. Sibir tulak begawi. Padahal ketika iman ada. Maka yang didahulukan. Ingat kepada Allah. Maka Islam mengatur hidup kita. Dari lahir. Dari bangun tidur. Dari bangun tidur. Sampai tidur kembali. Allah aturkan dalam agama Islam. Itulah yang membentuk iman dalam hati kita. Iman inilah yang membentuk dalam hati kita. Makanya di labangun guring. Ucapkan apa? Alhamdulillahilladi. Ahyana. Segala puji bagi Allah. Yang ahyana. Yang menghidupkan kita. Ba'dama amatana wa ilahi nusyuh. Yang telah menghidupkan kita. Dari matinya kita yang satu mat. Bayangkan. Iman. Tapi apa? Dengan iman. Ini semuanya akan jadi mudah.